Nih, suaranya berubah ya, bisa berubah-berubah suaranya Cara pakai ini yang lagi rame banget ya, Soundcard V8S bersama headset mikrofon merek Liger Halo, bergabung lagi di channel Complistor bersama saya Evi Sesuai judul yang kalian lihat, untuk kali ini aku akan unboxing plus tutorial cara menggunakan Soundcard V8S Bersama headset mikrofon multifungsi dari merek Liger Oke, tidak banyak cakap, akan kita sedikit unboxing dulu ya Bagi teman-teman yang sudah beli paket seperti gini, Soundcard bersama headset yang sudah satu paket Nih, tampak depannya kita akan unboxing dulu Bisa kalian baca ya, dan tampak belakangnya Oke, dalam paket pembelian kita akan mendapatkan Sebuah kertas panduan Yang berbahasa Inggris Lumayan panjang ya, nanti akan aku bahasin satu per satu Kalian nanti juga bisa baca sendiri juga ya Terus, dalamnya ada busa seperti gini Jadi membuat paket kita itu semakin aman loh Nih, kita dapat tiga, tiga kabel ya, tiga kabel, dua kabel audio jack Dua kabel audio jack seperti gini, dan Satu, satu kabel buat ngecas Mikro dan USB Oke Dan yang terakhir Ada Soundcard V8S Nih ya, tampaknya seperti gini Nanti kalau misalnya kita nyalahin Lampu-lampunya akan nyala ya Usung saja kita nyalahin ya Kita tekan saja sekitar tiga detik Satu, dua, tiga Nah, lampunya akan menyala seperti gini Cantik banget, lucu banget ya Aku jelasin dulu bagian atasnya Nih, ada colokan mikro buat ngecas Kalau lowbit tinggal ngecas Dan ada live Live 1, Live 2, jadi bisa dua HP Terus ada company Monitor Headset Mic 1 Dan mic 2 Ini ada banyak banget tombolnya Sebelum kita mulai live streaming atau karaoke Boleh semuanya dinyalahin dulu aja Agar Nanti pas kalian coba itu ada suaranya Terutama di monitor nih Kalau enggak nanti kalian tidak kedengeran suara apapun ya Kita nyalahin dulu aja Fullin semuanya Nanti kalau misalkan ada suara yang kurang cocok Tinggal kita turunin saja Oke, seperti gini ya Kita cobakan ke headset kita Headset merk Liger Nih, dia sudah lengkap dengan mikrofon ya Aku cobain langsung Audio jack Ke headset Kita colokin Oke Terus Kita ngambil Double audio Live 1 Bisa live 1 Live 2 Bebas ya Oke Tanpa edit apapun Akan aku sambungkan ke smartphone aku ya Nih V8s nya sudah nyala Berarti bluetooth V8s juga sudah ikut nyala Aku sambungkan dulu ke HP Dan aku pasangkan Tanpa edit apapun ya Cek, cek, cek Tes, tes, tes Nah Pas aku ngomong Lampunya akan bergedip-gedip Seperti gini ya Akan bergedip-gedip Kita tesin dulu deh Ini-ininya semua Filter, filter Dan fungsi-fungsinya semua ya Sebelum kita Connected ke bluetooth Ini yang pertama Tes, tes, tes Cek, cek, cek Ini bass Bass Ini suara bass Ini company Company nanti lebih ke suara musik ya Lebih ke suara musik Terus record Lebih ke suara vokal Lebih ke suara vokal kita Dan ini monitor Jadi bisa kedengeran suara pangga itu Lewat monitor ya Jadi kalian mungkin gak kedengeran Tapi di headset saya kedengeran Kalau diturunin Gak ada suaranya Kalau dinaikin Ada suaranya Oke Ini untuk mic Suara saya akan semakin kecil Mungkin kedengeran gak suaranya Nah Makin kecil gak ada suara Makin gede Ada suara Terus ini echo Cocok banget untuk karaoke Kita naik Kita turunin echo nya Semakin turun Semakin gak ada echo Semakin naik Semakin ada echo nya ya Oke Terus bagian bawahnya Ada filter-filter lucu ya Kita coba Tempuk tangan Tempuk tangan Cocok banget buat live streaming ya Suara gagak Oke Musik yang pendek Ada suara kiss Terus Suara tembak-tembakan Oke Ting 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 Asam Asam Apa tuh artinya Aku gak tau Lanjut PUBG Yang suka PUBG Juga boleh Oke Yang suka ngelawak Cocok banget nih Beli shortcut ya Oke Kita lanjut ke EMZ Tes-tes-tes Ini suara EMZ Tes-tes-tes Ini suara pro Tes-tes-tes Ini suara pop 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 kayaknya Lebih kedengaran ya Menurut kalian gimana Lanjut Kita ke suara karaoke ya Tes-tes-tes Ini suara karaoke Yang suka nyanyi-nyanyi Boleh nih Lanjut Nih Suaranya berubah ya Bisa berubah-berubah Suaranya Kita lanjut Berubah Nah Ini suara kedua Kucu banget ya Bisa diganti-ganti Nah Ini suara ketiga Yang iseng Boleh nih Iseng-in temannya Suara monster Yang suka iseng-in teman nih Boleh kita iseng-in teman ya Oke Lucu banget ya Oke Terus disampingnya ada petir Seperti gini Kita coba Tes-tes-tes Ini suara yang ada tanda petir Lebih bergema banget ya Kayak di goa gitu Terus internal play Tes-tes-tes Ini suaranya Terus ada mute Mute Berarti nanti aku ngomong Gak akan kedengeran nih Coba Nih Aku ngomong Dia berkedip-kedip Coba ya Nah Tadi aku ngomong Gak ada suaranya Jadi kalau live streaming Kalian ada Yang manggil Dan gak mau Ada kedengeran suara kamu Tinggal di mute saja Terus ada Ini Ini berarti balik Kesemula Tanpa efek apapun Kalau pencet ini Kita coba ya Tes-tes-tes Cek-cek-cek Ini sudah gak ada Efek apapun Primal sound Oke Terus ini apa Oh ini buat Kalau live streaming Suaranya gak masuk Boleh pencet ini Terus yang ini Untuk musiknya Misalkan nih Musiknya masuk Terus kita bicara Biasanya Nabrakan ya Kalau kita pencet Dia akan Turunin musiknya Suara kita itu Akan naik Suara kita akan naik Dan musiknya akan turun Pada saat kita gak bicara Nah musiknya akan Mulai naik lagi Kita coba ya Kita konekkan ke bluetooth Bluetooth V8S Bisa pakai kabel juga sih Menggunakan kabel audio jack Tapi aku menggunakan bluetooth saja Bisa dikonekkan ke bluetooth apa saja Eh ke hp apa saja ya Asalkan hp kalian itu ada bluetooth Nih Sudah terkonek ya Terhubung Karena aku udah pernah hubung Makanya sudah langsung terhubung Oke Aku coba Pakai musik Musik TikTok aja ya ötutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!